Menteri Luar Negeri, Menlu, Retno Marsudi mengisyaratkan tidak akan lagi terlibat dalam pemerintahan setelah 10 tahun tergabung dalam Kabinet Pemerintahan Presiden Jokowi Dodo, Jokowi. Sinyal tersebut disampaikan Retno saat menjelaskan banyaknya pekerjaan yang harus dilanjutkan oleh sosok penggantinya di Kementerian Luar Negeri, Kemenlu. Kan pekerjaan terus ada, nggak mungkin semua selesai sekarang kan nggak mungkin. Jadi pasti banyak, dan siapapun yang akan mengganti saya kira pasti akan duduk bersama terlebih dahulu, jika taretno di gedung DPR RI, Kamis, 12 September 2024. Retno juga memastikan akan menyampaikan tugas-tugas yang dianggap perlu segera diselesaikan oleh menlu berikutnya. Jadi kita akan duduk dan saya akan sampaikan pending-pending yang akan segera atau perlu diberikan perhatian, e-ujarnya. 1. Tugas baru Reno Marsudi di PBB, Usai Purna Tugas Sebagai Menlu Retno Marsudi rupanya ditunjuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, sebagai utusan khusus untuk isu air dunia. Pengumuman ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melalui laman resmi PBB, UN.org pada Jumat, 13 September 2024. Penunjukkan Retno bertujuan menggalang kemitraan dan upaya bersama untuk memajukan agenda air global, termasuk tindak lanjut dari hasil konferensi air PBB 2023. Retno akan mulai bekerja sebagai utusan khusus untuk air pada 1 November 2024, setelah menyelesaikan tugasnya sebagai menlu RI. Bakal melepas jabatannya sebagai menlu, Retno tetap menitipkan pesan agar kemerdekaan Palestina tetap terus didukung. 2. Dinamika Kabinet Besar Prabowo, simulasi jumlah menteri hingga disusun paling lambat hal 5 berita populer selanjutnya datang dari pemerintahan berikutnya yang bakal dipimpin oleh Prabowo Subianto Gibran Raka Bumi Geraka. Jelang pelantikan keduanya sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2024, pembicaraan mulai mengarah kepada susunan kabinet atau jumlah menteri. Turnlog Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.